Polisi menangkap tujuh anggota LSM di Berbes yang diduga memeras keluarga pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur. Pemerasaan ini dilakukan dengan dalih mediasi supaya peristiwa ini tidak berlanjut ke jalur hukum. Usai ditangkap, tujuh anggota sebuah LSM langsung diperiksa di ruang unit Satres Krim Polres Berbes. Mereka diperiksa atas dugaan pemerasan kepada keluarga pelaku pemerkosaan dengan iming-iming agar kasusnya tidak berlanjut ke ranah hukum. Usai diperiksa, Edi Sucipto, Wardi, Supardi, Andi Sugianto, Bambang Jatniko, Tas Hadi, Abdul Puthalib, dan Udin Zen digiring ke sel tahanan Mapolres Berbes. Dengan dalih mediasi mereka menerima uang Rp62,4 juta dari enam keluarga pelaku. Tapi yang diserahkan ke keluarga korban hanya separuhnya, yakni Rp32 juta. Pertemuan antara keluarga korban dengan keluarga enam pelaku itu dilakukan di rumah kepala desa 29 Desember lalu. Pasca penangkapan, hingga kini belum ada keterangan dari pihak Polres Berbes. Idennya dari siapa yang minta uang itu, Pak? Kalau yang minta uang, yang hormatis dari pemberi kuasa. Maksudnya yang diserahkan itu, Oknuman? Iya. Namanya siapa? Edi Sucipto. Nah, disitu ada istilahnya waktu itu memintalah, memintang. Yang jelas disitu kan. Awal mulanya berapa? Infoan sebenarnya kalau informasinya di berdasarkan di sini kan buat usudah. Maksud saya, ish, jeming banyak sekali nih. Saat ini polisi telah menahan ke enam tersangka pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur dan menjerat mereka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sugi Hartono melaporkan dari Berbes, Jawa Tengah. Terima kasih.